Oke, kembali lagi di B Channel, kali ini adalah Cherry Tigo 4 Pro. Ini awalnya sempat tidak di-display ya di EMS, karena harganya mepet juga nih ke Tigo 7 infonya, jadi mau fokus di Tigo 7. Ini infonya start 300-an, Tigo 7 juga infonya yang terim bawah start dari 300-an juga. Headlampnya disini LED proyektor, lampu jauhnya multi reflektor LED yang sisi dalam, sen yang masih bawah lamp ya. Di bawah dia ada garnish chrome-nya, underguard-nya juga unik ya, 2-tone, ada warna merah dan silver. Untuk mesin, sama kayak Tigo 7 juga nih, 1500cc, 4 silinder turbo, dengan output 155 hp, dan torsi 230 Nm. Ini modul ABS, performa mesin dia sudah dicat, begitu juga kap mesin dan sudah ada perdam. Untuk peleknya, warnanya warna gelap ya, dengan profil band 215, 60, air 17, 17 inci. Siri KC CV juga ada disini, app-on, north-rofender, warna hitam-rof, slim body, ada list warna merah, stand-ish pion, spiot-fora body, di atas ada roof rail dan sunroof. Window line chrome, handle model tarif dengan akses marking model sentuh. Untuk interior, dominan warna hitam dengan kombinasi warna merah. Bahan disini dia, soft touch, armrest soft touch, disini grey ya, ada teksturnya. Door handle silver, yang ini tombol power door lock. Core window dia, all auto, disini ada window lock, electric mirror, yang sudah electric re-track. Di bawah dia ada speaker dengan tekstur yang unik, ada tulisan TIGO juga, ada cup holder dan door pocket. Transmisi Matic ya, dan TIGO 4 ini ada opsi manual juga. Untuk buka cup machine dari sini, dia ada heel decent control, stability control, dan ini untuk headlamp leveling. Bahan disini dia, soft touch, two tone juga ya, kombinasi sama warna merah. Isi AC dengan framing black glossy, yang atasnya grey. Bahan dashboard dia, soft touch. Tombol start stopnya disini. Ini posisi off. Ini kita CC on. Speedo dia, full TFT. Individual door warning. Ada pengaturan jam. Speed warning. Rest reminder. Satuan juga bisa diatur disini. Pengaturan jam. Disini ada mode Eco ya, dan Sport. Tampilan speedo otomatis menyesuaikan. Ada TPMS juga. Pengaturan MID tadi dari sini. Disini juga ada cruise control. Dibaliknya ada saklar wiper yang sudah intermittent dan bisa diatur interval waktunya. Ada wiper belakang. Di kanan sini dia ada audio string switch. Speedo juga nampilin data-data berkendara ya. Di baliknya ada saklar headlamp yang sudah auto. Terintegasi fog lamp. Audio juga konek ke speedo. Ini TPMS-nya. Untuk pengaturan setir. Dia tilt. Teleskopik. Lengkap ya. Mantep nih. Setirnya juga flat bottom. Head unit model floating. Ini tampilan menu utamanya. Ada media, telepon, setting, setting kendaraan, support Apple CarPlay. Ada buku manual. Ini media. Radio, audio, picture, video, setting. Setting bluetooth, setting suara, setting display. Ini yang menu setting tadi. Display bisa diatur. Brightness, wallpaper bisa diganti-ganti. Termasuk tema ya. Ada tiga pilihan tema. Sisi sini juga tuton ya. Warna hitam dengan merah. Untuk kembali ke home bisa pencet di sini. Temanya sudah menyesuaikan. Di sini ada setting lagi untuk versi software. Storage. Untuk pengaturan kendaraan. Ada intelligent key. Pengaturan speedo ya. Brightness. Pengaturan lampu. Ada DRL. Auto Light. Pengaturan AC. Tadi Drive Mode. Ini untuk connect ke telepon. Di sini untuk ke bluetooth ya. Ini balik ke home. Hazard. Yang ketika diaktifkan tombol ikut berkedip. Ini shortcut volume. Yang ini untuk on-off. Di bawah AC-nya ini touch sensitif. Bisa juga dari touch screen di atas. Pengatur arah semburan lengkap ya. Sampai kaca depan untuk roundivogger. Tapi ini bukan derajat suhu ya. Cuma. Bar aja. Tapi ada heater. Yang unik. Kalau lihat dari panel di bawah. Seolah-olah dual zone. Kalau ngecek layar di atas. Yang kita sentuh sisi kiri atau kanan tetap sisi sini ya. Pengatur arah semburan. Juga ada ke kaca depan untuk roundivogger. Ada rearivogger. Ini open close air. Ini semua touch sensitif. Transmisi dengan mode tiptronic. Sudah electric part brick dengan auto hold. Ada tempat penyimpanan. Ini karet yang nge-grip. Ada cup holder ini juga. Karet yang nge-grip. Amrace ini soft touch. Stitching juga ada warna merah. Warna grey. Di bawahnya ada USB. Untuk connect ke head unit. Dan untuk charging. Ada power outlet yang model bulat. Ada tempat penyimpanan. Joknya kulit ya. Warna hitam. Dengan stitching warna merah. Motifnya perforated. Seatbelt disini dengan head register. Handgrip sini model re-track. Sun visor sisi penumpang depan. Dia lengkap dengan vanity mirror dan card holder. Di sini juga ada sunroof. Untuk buka sunroofnya pakai tombol disini. Ini posisi kaca terbuka maksimal. Ada lampu baca juga ya. Yang LED yang besar. Knopnya juga unik ya. Model knop putar. Biasanya knop putar gini. Buat sunroofnya ini malah sunroofnya pencet. Lampu bacanya model knop putar. Ada tempat kacamata. Sepion tengah. Ada unit view. Sun visor sisi driver juga lengkap dengan vanity mirror. Dan card holder. Di sini dia ada twitter. Airbag untuk sisi penumpang depan. Kaci dia. Soft opening. Serta layout dari door trimnya. Untuk pengaturan kursi driver. Masih manual. Lengkap dengan head register. Untuk buka tanki dari sini. Puncinya kayak gini ya. Bisa buat buka bagasi juga. Di belakang. Bahan di sini udah hard plastik. Yang tetap soft touch. Di amres. Di sini grey ya. Dengan tekstur. Door handle silver. Ada twitter. Sama kayak di depan ya. Two tone juga. Kombinasinya sama warna merah. Di bawah ada speaker dengan tekstur yang unik. Ada cup holder dan door pocket. Di belakang kursi driver ya. Di sini ada seat back pocket. Begitu juga di belakang kursi penumpang depan. Ada kisi AC untuk penumpang belakang. Di sini ada tulisan Tigo nya. Di bawah dia ada USB ya. Untuk charging. Ada tempat penyimpanan. Ini masih ada tunnel nya. Tapi gak terlalu tinggi. Penggerak depan ya. Serta layout dari dashboardnya. Mirip-mirip Tigo 7 juga ya. Jadi Tigo series tuh dashboardnya mirip-mirip semua. Yang beda Omuda. Di atas sunroof nya. Hand grip sini mau dari track. Dengan tambahan hook. Headrest. Instable kiri kanan. Di atas ada lampu baca yang sudah LED. Di tengah ada armrest dengan dua buah cup holder. Jok juga sudah isofix. Kelipatan kursi belakang dari tuas di sini. Ini yang kursi 40 nya. Ada topletter dari isofix. Ramp belakang. Saya kram. Sebelum ke belakang. Kita nyalain dulu lampu-lampunya. Termasuk hazard. Desain top lampnya LED bar. Desainnya yang bawah lamp. Di atas ada rear wiper. Rear defogger. Almond top lamp. Antena sharp fit. Dan ada rear top lamp di bawah sini. Yang ini cuma flag muffler aja ya. Mufflernya dia di bawah nih. Yang arah ke bawah. Dual muffler juga. Kiri-kanan. Untuk buka bagasi ini tombol elektris. Di sini ada kamera mundur. Lampu platomber belum LED ya. Di bagasi ini ada separator. Ada lampu bagasi. Belum LED. Jadi ada hook di sini. Ban serep ada di bawah sini. Mengkap dengan penyimpanan toolkit di tengahnya. Ada segitiga pengangan juga. Ini desainnya dari belakang secara overhaul. Empatnya bukan 4WD ya. Empat Pro. Untuk pelipatan. Tursi belakang kiri. Ini yang porsi 60-nya. Belum rata bagasi ya. Dari sisi penumpang depan juga ada akses marking modal sentuh. Serta ini layout dashboardnya dari sisi penumpang depan. Oke. Sekian video saya mengenai jari tipu 4 Pro. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih sudah menonton.